Saya untuk melaporkan peristiwa berita yang memodokkan saya yang tidak pernah dan disitu juga akan diicarakan tentang adakah pelanggaran kodetik jurnalistik. Dan itu kan sifatnya nanti kalau pemeriksaan tertutup, rahasia, dan lembarannya, lembaran untuk formulir pengaduan-pengaduan yang itu diberikan kepada kita sehingga saya harus pulang dan mengisi itu dengan berikutnya. Ya karena ini tentang, kan dengan adanya tayangan itu, banyak yang berkomentar memberikan suatu pemberitaan-pemberitaan pemberitaan yang merugikan saya yang tanpa konfirmasi kepada saya. Ini yang harus saya telah contohkan, ini yang akan saya laporkan. Tadi di dalam mungkin ada solusi apa yang ditawarkan untuk gimana? Tidak ada, pokoknya saya harus melakukan. Dan mereka juga bilang ini presiden yang buruk ya. Pondisi ini menjadikan presiden buruk bagi dunia kodetik. Tapi dari pihak Dewan Perse sendiri setelah melihat tayangannya, seperti apa sih tanggapannya? Apa memang sudah melanggar kodetika? Mereka tidak melihat tayangan itu kan, itu adalah kewenangan dari KPI. Dan kami sudah melakukan KPI. Informasi yang kami dapat, AINI sudah di BAP. Sehingga mereka akan kleno lagi dan menjadikan keputusan di depan. Dan mungkin kita ada data-data baru juga akan memberikan, memperkuat, apa fakta yang sebenarnya. Jadi memang dilihat perlindungan kepada narasumber, ya tidak ada. Terus kemudian narasumber dibikin tidak nyaman. Dari penantian saya di tempat yang sangat dingin, dipisahkan dari yang lain. Tidak ada tim kreatif yang memberikan pengarahan. Harus saya bagaimana-mana dan saya tidak diberitahu bahwa saya akan bertemu dengan tersangka. Karena kan saya kan kuasa hukum, tidak boleh ketemu dengan prinsip. Apalagi dia tersangka tidak berparah, ya harusnya dia ada lawyer yang mendampingi dia. Berarti kan lawyer dengan lawyer yang bicara. Bukan lawyer dengan... Dan itu bukan perdebatan. Karena dari awal saya cuma dikatakan saya akan bicara hukum. Kalau saya bicara hukum ya tentunya dengan orang hukum. Bukan dengan artis yang tidak pernah sekolah hukum. Kan tidak mungkin. Jadi saya juga aneh kalau saya dibilang saya berdebat dengan orang yang bukan orang hukum gitu. Yang prinsipal karena saya cuma kuasa hukum gitu. Dan ini adalah kesalahan dari... Tidak tahu apa dari produsernya atau dari hostnya saya tidak mengerti. Tetapi biarlah nanti KPI yang akan menginvestigasi atau memeriksa itu semuanya. Di mana saya tidak sebagai narasumber tidak dilingungi. Malah dilecehkan. Dan kalau misalnya itu benar-benar dilempang handphonenya itu namanya terlepas, bisa bahaya diri saya. Dan ini walaupun tidak kena, tetapi harga diri saya sudah diinjak-injak. Saya ini seorang perempuan. Dan semua orang kalau ditanya semua menangis melihat perlakuan mereka. Karena mereka juga kenal siapa saya mereka kan ngikutin saya di media sejak sebelum tahun 2000. Dan tahu siapa kerjaan saya, langkah-langkah saya begitu lamanya 20 tahun lebih saya menjaga prestis saya. Tiba-tiba mau dihasilkan seketika itu juga. Tiba-tiba oleh orang yang tidak sepadang dari segala hal. Dari umur, dari ilmu, dari attitude. Kenapa saya harus dipertemukan seperti ini dan tidak diberitahu. Kalau ada, saya tahu kan saya pasti mundur, saya tidak mau. Terima kasih.